selamat datang kembali segera rumah dongki yang sangat besar ya cukup saya sudah bersyukur dengan rumah jadi sekarang kita akan lihat proses rumahnya nanti bagaimana dan saya akan memberikan ruangan-ruangnya nanti bagaimana ayo ini tidak turun-turun turun anjay saya matikan dulu kita masuk ke dalam awas pep minta sini masih sekarang kita masuk guys jadi kita harus lewat tobang sepit yang kayak meme ini oke guys kita masuk lewat sini jujur saya tidak mengerti mau bangunan ini pasirnya banyak kali saya tidak tahu juga ini pasir atau semen pasir ini pasir ya kita bakal langsung masuk aja ini lewat pintu belakangnya gitu guys nah ini lagi diproses juga tuh ini kalau gelap maaf ya karena memang kan semuanya lagi renovasi total ini atasnya kayak lagi gue tinggiin gitu loh silingnya ini ini ada tinggi jadi kan ini bagian betonnya nanti batasnya di bagian beton itu nanti baru ditutup lu ternyata lu ternyata mau buat kayak sinematiknya gitu gak usah ini nanti ini nanti sini ada ruangan nih guys ini nanti gue bikin ruangan cewek gue buat kantor dia sih karena dia nih banyak bisnis ya guys kamu kenapa ketawa aja oke dan ini ini ruang ruang tamunya ya guys ya ruang tamunya dan tangganya tuh disini nih nanti tangga buat ke atas ini lagi dicompot semua guys rantainya keramik-keramiknya soalnya kemarin tuh belum disuntik anti belom disuntik apa namanya anti rayap ini abang tukang gue nih guys ini abang siapa namanya bang? abang yuri senyalis platform dia oh senyalis platform saya apa aja ini kapnetnya marksmatnya nih guys ini buat dapur baby kalau ini buat dapur nih guys dan ini tuh inti renovasi dari rumah gue itu bagian ini guys karena bagian ini tuh tadinya tuh taman abis itu udah minta izin baru ini tuh kita bisa jadiin bangunan gitu loh dan atasnya juga dibikin bangunan juga dari atas sampe bawah yang ini nanti bakal jadi dapur ya guys ya cuma dapurnya ya gak gede-gede batang lah kayak yang lain lagi guys tapi udah lumayan lah guys udah gede lah ini 5x2,5 5x2,5 ya dapur gue 5x2 senara guys cuma kalo ditaruh sama properti-properti dapur harusnya gak gede gak gede sih tapi oke lah harus bersyukur ini terus ini guys jadi tuh ntar disini pintu masuknya nih depannya disini tuh pintu masuknya ini tuh bagian depannya dan lagi ditutup semua atas rumah gue kayak gini ya lucu juga ya kayak didesain sama developernya kayak ada kayu-kayu gitu sih guys terus ini ini bagian WC untuk para tamu ya ini WC untuk para tamu nih cuma ntar ini gue ini tuh gue renovasi juga guys karena nanti gue jebol sampe ke belakang jadi biar WC nya tuh kayak panjang gitu ya guys ya jadi tamu-tamu gue tuh mau ngewe disini juga bisa gak gak gue jangan-jangan ini juga kalo ada yang ngewe di rumah gue jangan-jangan udah terus itu buat rantai bawah udah sih guys oh sama ini guys kalo tadi kan itu sebelah kan buat buat kantor cewe gue kan kalo yang disini ini ntar gue kamar-kamar bonyok gue sih kalo dateng atau kamar tamu juga bisa pokoknya disini nanti nanti buat kamar tamu makanya ini tuh sebenernya belum jadi semua ya guys ya masih batu semua coba mau vlog kapan ini ya tapi ya gak apa-apa lah biar lu pada tau prosesnya ya guys ya ini sekali hibet kontraktor kita yang ganteng lagi ngumpet-ngumpet anjay anjay kontraktor gue tuh ya dia sebutannya playboy pig hahaha hahaha iya hahaha iya kita sekarang naik ke atas dulu ya beb kamu jangan tinggalin apa lu gak tau ini ada ada bangu aja ada bangu aja oke apa hati-hati tapi kamu pendek juga aku sih pendek aku gak apa-apa nanti dan ini ngapa yang dikasih bangu-bangu buat orang berdiri ya iya biar bisa nyampe ke atas kan oh biar oh iya 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 ini lagi dipakein bajaringan gitu semua ya ini lo pake anjing yaudah cewek gue ini yaudah 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 pasti ada eh antun ketawanya aja oh iya lu pernah antun masih itu iya nanti kalo gua ngay sini boleh ya jalan jalan ya oh iya jalan aja sih nah nah ini juga semuanya genteng-gentengnya lagi di renovasi semua ya yaudah yaudah developer tuh ampret guys rumah baru baru beli baru jadi udah bocor anjing jadi kayak rugi gitu kalo beli rumah sebenernya kalo beli rumah kayak cluster gitu ya ini gua kayaknya sekali doang sih guys sekali doang dalam hidup gua gua bakal beli cluster jadi kalo misalnya next kalo duit gua nambah lebih banyak gua pasti gak akan beli cluster gua pasti maunya gua beli tanah sih jadi gua bangun sendiri semuanya dari nol aja dan ini yang bagian sini ini nanti bakal jadi WC guys WC WC umum buat langkah 2 jadi ntar kalo misalnya gua ada editor atau si Anton kerja juga WC kering gak ada tempat mandi guys jadi ini tuh cuma buat belak gini ya guys ya belak gini terus cebuk-cebuk gitu loh jadi disini nah kalo ini ini tuh nanti tuh ini guys tapi ini tuh kecil tadi guys ya jadi ini tuh gua siapin ini tuh ruangan tuh buat buat editor gitu loh guys sama si Anton nanti gua taruh disini juga buat dia kerja juga kecil-kecil sih guys karena memang rumahnya gak segede itu ya guys jadi space nya kepake semua jok gua kira lampu aja iya keren juga ya nah disampingnya ini nanti gua taruh pintu ini masuk ke ruangan studio gua guys ada jadi ntar disini gua bakal alright guys alright guys disini disini jadi ntar tuh gua udah bagi ya guys ya ini kan sampe panjangnya sampe sini nih ini bakal jadi studio gua yang buat PC yang disini gua nanti mau bikin studio memang yang buat gua bikin video yang kayak coba ngobrol-ngobrol atau mukbang ya ntar gua bakal tau disini ntar gua jadi bakal desain kayak ada meja tapi tapi background ini sama background itu ntar gua bikin beda jadi gua kayak punya dua background gitu gak bisa gua pake gitu dalam satu tempat gitu ya kurang lebih temen untuk desainnya jujur gua belum ngerti sih gua bakal desain kayak gimana buat studio gua gua masih bingung guys gua masih mencari inspirasi ya guys ya karena kalo gua liat-liat vlog orang yang vlog studio mereka makanya kayak bagus banget tuh studio juga bagus banget guys cuma kalo gua nih gak ada inspirasi ya guys ya mau bikin studio kayak gimana gua masih bingung tapi ini udah mau jadi sih kayak gitu ya bersyukur lah guys benteng udah mau jadi ya guys ya karena jambat sekarang nih umami kita ini guys mahal banget cok pusing gak nih oke kita ke sebelah lagi guys nah ini ini apaan ya kamar ini kamar gua ya ini kamar gua gua ini memang sengaja kamar gua bikin paling gede hahaha tapi karena gimana ya yang humpung rumah pertama lah jadi memang kamarnya gua bikin agak gede cuma sebenernya kalo bilang gede banget juga enggak juga sih cuma oke lah ya jadi kamar gua tuh dari sini dari dinding sini sampai dinding sini itu terus itu ruangan yang satu itu buat ini guys buat dressing room kalau yang ini buat wc-nya guys wc-nya 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 segi ya wc gua gak gede-gede banget sih ini wc gua guys ini tuh udah gua tandain ya guys ya ada ada hijau-hijau nya gitu loh guys jadi ini tuh buat nanti gua taruh bathtub guys karena gua ini gua nih kayak aquamen guys gua nih suka banget buat berendem-berendem-berendem gitu enak banget soalnya kalo berendem dan disini nantinya tempat gua berat disini kloset guys eh disini bukan kloset itu kan kloset ini kloset ya guys ya kalo disini ada kaca memang sengaja buat gua kalo dibanding gua bisa lihat keluar luar enggak lah enggak lah tapi gua cuma nerti sih fungsi jendelanya ini apa cuma kalo kluster memang jendelanya tuh gak boleh ditutup ya guys jadi itu memang nanti di luar tuh keliatannya kayak ada jendela cuma di dari dalem ditembokin gitu loh kalo kluster tuh ribet guys apapun gak bisa gak bisa diubah ada koknya tampak luar tuh harus sama terus sama developernya kita gak usah nyebutin developernya cuma kayak gitu kalo developer ini juga ada jendela juga ya guys gua lagi gua lagi gua lagi kencing ini bisa keliatan juga coba bisa diintip gua burung lu bisa kemana-mana sih tapi yaudahlah oke ya kurang lebih kayak gitu doang sih guys rumah gua nih apalagi yang belum gua kasih liat ya gak ada sih kayak gitu doang sih mau bisa kegenteng mau bisa kegenteng manjat ini bisa terbesar jangan bagus gak kira-kira ngantil kemaunya ya bagus lah serius kontraktornya yang ini soalnya anjay kontraktor-kontraktornya playboy ya kayak silatuh kontraktornya nih tuh sama malu-malu sih aja sih kamera kontraktor gua ini pemalu ya guys ya gila coi udah kurang lebih kayak gitu sih guys 200x200 kalo ya itu gede banget sih 200x200 tuh kayak kamu orangnya mau aku emang ukuran itu gede banget ya mama aku 2x2 yang mama itu 2x2 enggak kamu gak putin 2x2 mama kunya 2x2 lebih lebar kenapa aku gak bisa menang dari mama kamu karena punya kamu karena punya kamu karena punya kamu kenapa mama kamu harus lebih besar karena memang lebih lebar apakah iya 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 yaudah yaudah berarti ya berarti kita tinggal mikirin propertinya doang ya eh propertinya apa namanya furniture furniturenya iya tinggal furniture furniturenya aja guys ya udah lah guys jadi kurang lebih eh gitu aja buat klub ini rumah memang kayak masih agak lama sih jadinya jadinya tuh kayak rumah gue nih total renovasi sampe jadi desain-desainnya tuh mungkin awal tahun guys baru jadi mungkin januari atau februari kali baru dengar bersih jadinya gitu ya guys ya kurang lebih jadi masih lama sih guys jadi gue masih harus tinggal di rumah lama gue ribut sama tetangga gara-gara berisik jadi itu masih agak lama masih agak lama ya kan jadi itu jadi yaudah segitu aja doain biar cepet jadi aja thank you buat lupa aja yang udah selalu nge-support sampe gue bisa ngebeli ini rumah thank you semuanya daten terlihat video pribadi bye ini gue lupa kasih tau juga ya guys jadi gue tuh gue tuh udah beli kloset guys ini ini harganya agak gak make sense jadi gue gue beli kloset bawah ini ini bukan sponsor sih ya guys ya kenapa Toto ini gak sponsor gue ya guys ya tapi dia gak butuh-butuh sponsor ini gue juga sudah laku jadi gue nih beli kloset persis kayak di Jepang guys jadi kayak ada penghangatnya gitu guys ada penghangat bisa dinginin juga terus kayak ada auto wash gitu ini jadi ntar ya kamar-kamar tamu gue pake kloset ini ini gue beli 9 juta guys buat kloset doang ini gak ada otak gue cuma gue gara-gara dulu pernah ke Jepang gue pengen punya kloset kayak gitu jadi kayak ada penghangatnya gitu terus kalau yang di kamar gue ini gue beli yang yang apa hangatnya juga sih guys ini yang ini paling gak ada otak sih guys gue beli ini 30 aja hahaha gue beli ini 30 juta guys tapi ini wah canggih banget sih guys jadi gak bakal jorok sih kalau gue bilang jadi gue pake ini kalau buat yang di kamar nih ini Toto ini harusnya sponsor gue guys anjing anjing ini salah satu pembelian yang gak perlu sih cuman kalau gue gue suka banget sama WC jadi kadang-kadang tuh gue mikir tuh lebih cerah ketika lagi boker ya biasanya ketimbang gue tuh lagi di tempat kerja atau di studio gue lebih lebih tercerahkan ada ide kontennya itu tuh ketika lagi berak ya bukan pas lagi cowok pas lagi berak itu paling lancar lah pokoknya ini udah paling gigih lah ini kurang lebih kayak gitu lagi buat closing hahaha nanti apa namanya gue lagi ada pesen juga buat bedtapnya cuma bedtapnya masih on process sih jadi gue belum bisa vlognya nantilah tunggu rumahnya jadi aja baru gue tunjukin bedtapnya kayak gimana karena bedtap gue juga unik nanti pemanasnya nanti kalau buat beraknya kayak gini guys tuh kelihatan gak deketinnya ya nih pemanasnya kayak gini guys ini buat yang semprotan cebok-ceboknya terus ini buat buat apa namanya ya buat pressure panasnya position wah canggih lah gue suka banget namanya closet canggih ya guys ya karena memang pantat tuh harus dimanjalkan cuy hahaha